Hatiku engkala indah Sepi menyapa, kasih membisu Kamar hatimu bertabur resah Kasih mengapa masih berindu Semalam kita bertemu sudah Mengungkap madat Bersulam kata bertata sumpah Usah kau sangsi, usah curiga Cintaku teguh, belum pun runtuh Menjadi rata, kunung biarlah Aku setia Entah mengapa Gelora jiwa yang membarang Walau hanya seketika Tak ku sangka Sehebat diri Merindui Pelayamu Di bawah kata Engkau semakan Padahal begitu Ku akan layan Dan Jadi taruhan Untuk ku lepas Hanya untuk Aku buktikan Terima kasih 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 Tak turunkan, cari taruhan, lepas muka haramu. Seorang lagi yang kita ingin perkenalkan, Puan Hanani. Terima kasih kerana bersama kita di MSI. Dan Puan Hanani juga difahamkan salah seorang daripada zaman ni FC. Betul? Betul. Ini antara di branch mana? Cik, branch mana? Oh, branch branch. Sebab saya difahamkan, ada 35 FC di seluruh negara. Yang ini di mana? KL. KL. Okey. Sebelum itu, kita tanya Azamani sebagai penghantin. Bagus, saya tak lewat lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Baru sangat. Kehidupan berumah tangga ini bagaimana setakat ini? Alhamdulillah. Setakat ini okeylah. Mengembirakanlah. 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 Ya, pastinya. Umah ada. Umah ada. Umah ada. Umah ada. Umah ada. Sekarang kesibukan nak merancang untuk... Ini zaman ini fans KL nak bawakan 22 Februari nanti kan? Di bayan lepas Pulau Pinang. Entah? Jadi sekarang persediaan macam mana? Persediaan, Alhamdulillah. Setakat ini memang dah. Kita dah susun lagu. Lepas itu dia pun dah bagi. Dah briefing macam mana. Apa itu cara dia semua. So, baguslah ini. KL. KL fan ini. Hakkuh kan? Okey. Cilex with Zamani, Puan Hani akan menjaga di bahagian KL lah. Maksudnya akan mengendalikan mereka. Sambutan macam mana? Masa kali pertama adik utarakan nak buat Cilex with Zamani ni. Alhamdulillah. Kita start iklan dekat IG bulan Disember. Awal Disember. So, tak sampai sebulan VIP tiket so out. Oh, wow. Tak sampai sebulan eh. Cek harga VIP tiket sekejap. 250. Betul tak yang ni? Eh, ini Zamani lah. Dah habis. Sebab kali ni lainnya daripada event sebelum ni. Kali ni I control dia punya VIP numbers. 12 orang sahaja. Okey. Memang eksklusif. Bagaimana buat ni kalau 20 orang ni? Untuk satu FC ke? Tak. Kita buka pada mana-mana. Bukalah. Tapi yang organis dan sponsor Zamani Fans KL. Bagaimana perasaan Zamani sendiri melihat ialah fans ni, peminat-peminat ni sanggup ialah mengadakan satu showcase untuk abang-abang ni semua. Bagaimana perasaannya? Okey. Perasaan memang... Memang kita pun teruja. Memang gembira. Tapi sebenarnya ini bukan yang pertama. Sebelum ni dah ada fan club yang lain. Dah pernah buat. Tapi cuma mereka buat meet and greet. Ada nyanyi-nyanyi sikit. Tapi yang kali ni memang ada perbezaan sikit lah. Sebab dia ada buat... Boleh beritahu lah Cek? Boleh. Tak kata pula yang tanya. Dia ada gimmick dia lah. Okey. Dia macam mini konsert lah. Perasaan dan sampai tu kita lebih mendekatkan lagi antara kita dengan fans tu. Maksud gimmick tu gimmick macam mana? Alang dah kursi tu kursi lah. Alang dah buka cerita. Tentangnya tetap tak kenal. So lainnya event kali ni. Kita bukan... Dia high tea. So kita dapat santai. Abang-abang ni akan nyanyikan beberapa lagu. Dan dekat situ kita ada bertema pula tu. Ada Bollywood. Bollywood. Bollywood zaman ni. Semua datang. Okey. Bertema Bollywood. Lepas tu kita ada best dress female and male. Lepas tu kita ada mini game show. Mini game show ni disinteresikan daripada I Can See Your Voice. Saya suka tengok SPC World Wars. Terima kasih. Sebab tunggu zaman ni keluar sebenarnya. Tapi tak ada. Jadi saya buat zaman ni Can See Your Voice. Alak-alak. I Can See Your Voice. Tapi kita kena ikut dengan kesesuaian masa. Jadi kita akan pendekkan sikit. Ada tiga pusingan. Jadi di samping kita berhibur dengan artis kesayangan. Artis kesayangan pula tengok sendiri dia punya fans yang ada talent. Yang dah mengikuti zaman ni daripada awal kan sepertinya. Saya teringat sangat nak tanya lah. Sejak mana Hanani minat zaman ni ni? Kali pertama jumpa. Zaman ni orang mah faham kan tentang. Faham kan. Dia tidak. Saya tak tahu yang cincin. Semua juga cincin. Kena faham lah. Kena faham. Minat. Semata-mata minat. Suara ni. Kali pertama jumpa bila? Kali pertama tahun 1995 tapi tak dapat jumpa. 1995 saya pergi konsert. Senior yang saya bawa. Senior itu salah suara daripada tim kami sekarang. Kak Ina. Dia bawa tarik pergi ada konsert. Jadi dengar waktu itu Slam lah. Saya kemetod lagi waktu itu. Baru dikatakan dua duduk belakang tak nampak pun penyanyi dia. Sampai saya dengar suara. Eh sedap lah suara ni. So balik tu baru cari siapa. So cari siapa. Zaman dulu kan yang boleh ceritanya kan? Hei luk pula. Hei luk pula. Hei luk pula. So start minat. Tapi waktu itu kita tak ada pendapatan lagi. So arwah ayah pun tak bagi beli majalah mangga ke apa. So kakak senior tu lah yang selalu sampai kan. Majalah untuk mengikuti perkembangan zaman ni. Sebab dari 1995 ni banyak dari awal kemunculan ni. Sampai sekarang lah. Daripada awal juga lah. Slam keluar 1994. So kemudian dalam tahun kedua Slam dia dah start ke awal lah. Tapi yang saya ingat lah. Saya ingat saya. Dia berani kan diri. Dah ada sebuah show di pada PWTC. Saya panggil orang naik atas untuk berduet. Itu kali pertama. Itu kali pertama saya jumpa dia lah. Berduet dia berduet. Berduet. Itu perniagaan perniagaan. Perniagaan perniagaan sebenarnya. Sebab lepas satu reality show yang Abang Zaman ni join tu. Saya terus cakap dengan suami. Eh lepas ni kalau ada konser. Slam ataupun show dia. Saya nak pergi. With or without you. So. Tapi kebetulan. Company ada invite dia. So I tak pernah join pun. Dinner tu sebenarnya. Tapi sebab Abang Zaman ni ada. Pergi. And duduk dekat depan sekali. Tapi saya tengok stage tu jauh sangat. So jauh sangat. Macam mana saya nak tengok gambar dengannya. So. Host pula pergi tanya. Okay. Sebab kalau ada siapa nak duit. Saya terus tak sedar diri. Angkat tangan. Tak sedar diri ni. Angkat tangan. Betul bila nak pergi ke sana. Sebab ini gentleman dia turun. Dia pergi ambil. Sekali ada seorang lagi fans datang. Dah berdua. Seberdua naik tangga. Dah dekat tangga tu. Baru menggeletak. Baru sedar diri. Betul sejarahnya. Okay. Tak sedar diri. Angkat tangan tu. Pasti banyak lagi perkongsian. Pengalaman. Dan juga bagaimana anda mengenali Zaman ni. Nanti kan di Celex with Zaman ni. Itu tadi poster yang sempat kita tayangkan kepada anda. Ya. Yang akan berlangsung pada 22 Februari 2020. Hari Sabtu 2 hingga 6 petang. Di Baya Lepas, Pening. Hotel apa ni? Pen Bertiara Hotel. Pen Bertiara Hotel. Okay. Besar sikit kepada ni. Okay. Jadi kepada semua. Perniat-perniat saya. Fan ke. Yang tak join fan club pun tak apa. Pada mereka yang dialu-alukanlah untuk datang. Sama-sama kita meriahkan. Kita beli event ni. Walaupun jauh dekat Pening. Tapi insyaAllah lah. Okay. Kita boleh adakan. Ada transport tu? Tak ada. Tak ada transport. Sorry. Tapi datang lah. Boleh berhubung lah. Terima kasih. Boleh. Terima kasih Zaman Zaman ni. Dan juga Puan Hanani Amin. Terima kasih. Berjaya. Bawa cilat suanti. Terima kasih.